Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia bersama teman saya Satria Troy Wibowo dan saya Tony stang Tony stang stang motor ya Oh ya hari ini kita akan mereview wani ini lain dari yang lain biasanya kita figur boneka kali ini adalah kapal-kapal pesiar eh bukan kali ini kita akan mereview daikas kapal Indok ini rear Indok Indok anaknya mana anaknya masih ditinggal di rumah terlalu kecil Wow ini forces of Valor ya ya ini kita daikas metal dari forces of Valor jadi dia versus weller itu terkenal dengan replika atau daikas alat-alat perang biasanya entah itu tank kapal pesawat atau dan macam-macam lah Iya nah ini yang jarang-jarang nih kita review ini sekarang yang kapal pesiar eh kapal perang ini aircraft carrier series jadi ini kapal yang bisa ditunggangi alah ditunggangi Belanda untuk menjajah kembali Indonesia gitu ya bukan di apa di pencoloti pembawa-pembawa carrier itu malah inget-inget Avenger kalau kita ngomong carrier itu berarti dia bawa-bawa alat-alat yang lain lah alat perang atau kendaraan yang lain Oh gitu ya langsung aja kita intip nih kemasannya kotak kayak gini tapi ternyata Oh wow Nah Anda bisa melihat displaynya nih saya amankan dulu ini sih tulisannya day case metal ya Cuma apakah ini bener-bener day case apakah bener-bener metal Nah atau jangan-jangan ngedang dud Nah ternyata pop culture dan ini skalanya 1 banding 700 ya kalau enggak 1 700 nanti semeja ini enggak cukup betul banget ini untuk supaya nikmat dinikmati eh ya apa sih supaya bisa dinikmati bisa dinikmati displaynya jangan terlalu besar gini udah cukup ini enggak bisa ntar saya ngintip dulu ya penonton lihat belakangnya ya ini adalah namanya apa tadi Aircraft carrier series forces avaler kapal Indochina ya namanya Chinese Liaoning apa itu Chinese Liaoning nah Liaoning itu adalah nama kapal carrier yang visit ke pembebasan Hongkong tahun 97 usus jadikan Hongkong itu dulu disewa sama England ya Oh akhirnya 97 itu kan kembali ke pangkuan China nah ini yang berkunjung Liaoning ini kalau kapal perang beneran nanti kan dipikir wah ini mau ribut-ribut ini kan cuman sekedar seremonial jadi dia kirim Liaoning ini sendiri sebenarnya bukan murni kapal perang dia lebih seperti kapal untuk training untuk latihan atau eksperimen atau penjelajahan jadi yang yang enggak bener-bener untuk perang lah jadi persenjatanya enggak enggak ada bisa dibilang enggak pakai persenjataan berat dia cuman untuk adi mencloi oleh pesawat dan helikopter betul karena ini aircraft carrier jadi pembawa pesawat ya dan walaupun anda sudah bisa langsung menikmati display di kota ini tetap aja harus kita buka untuk melihat jeruannya Oke ini ini Oh enggak dulu langsung ya udah ada ininya nah disini kita di bagian belakangnya nih dapat banyak lagi pernah pernah nih macam-macam ada lemnya juga ya ini kayaknya part-part kecilnya tuh harus dilimu mungkin karena dikasih ini juga ini ada buku petunjuknya nah langkah baiknya saya cek dulu boleh 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 jadi biar tidak salah langkah ya ya jadi ini cara ngeluarinya itu ternyata harus di puter bawahnya dulu nah sembari ini mau ngelepas ini anda bagian depannya ini anda tahan ya soalnya kalau ini kebuka nanti merocot ya jadi ini saya pegang dulu nah ini kalau bisa ditahan dulu jadi ini diputar keluar awas ya ini kalau udah buka gini ini kapalnya bisa merucut karena ini udah nggak ada pegangannya lagi nah ini sementara coba saya taruh sini dulu ini jadinya gini ini juga termasuk diuramanya jadi anda bisa panjang di air atau mau panjang di sini kita coba panjang di sini oke siap nah ini display stand-nya ini bagian bawahnya akan ketutup nih belum terkunci bisa dibuka oke setujuannya untuk bisa pasang skrup skrupnya untuk apa untuk tiang penunjang penyangga display-nya itu nanti nah kalau gini aja kan enggak enggak terkunci ini kan bahaya bisa lepas-lepas jadi di sini ini disertakan juga skrupnya nah ini jadi anda pasang gini yang di atas udah masukin dulu dan punter dulu punter dikit aja supaya ada ini ya ada panduannya aja nah ini terus dari sini kita skrup ini sambil ditahan ya piangnya ya Nah jadi bisa masuk skrupnya dan bisa dapat tunjangan hari raya bisa kuatlah posisinya baru ditutup ini ada lagi kita dikasih skrup yang kucing-kucing yang kecil-kecil untuk keempat ini ya tempat ini jadi ini kita taruh di sini sama di sini dulu terus kita skrup ini tadi ngomong-ngomong obengnya sudah termasuk ya ya obengnya termasuk juga nih pokoknya anda tinggal kerja aja nah ini kalau udah di skrup kan bisa enggak enggak lepas nih skrupnya ada empat jadi kita pasang empat-empatnya supaya benar-benar aman dan terjamin masa depan ini udara ini ada motifnya seperti kayu tapi ini bukan kayu-kayu-kayu plastik ini juga bukan besi ini ya terus besinya yang mana dong katanya day case metal ya ini ya obengnya skrupnya termasuk besi enggak lah ini kan cuman display aja day case nya kan di kapalnya nanti kita kupas tuntas setelah kita siapkan display nya dulu siap ya sementara kita pasang ini dulu are you ready Iya ini semoga berhasil ya ini dibawahnya nih kan ada bolongannya kita paskan ini gini apa gini ya begini ya gitu aja deh ya Iya bener hadap kiri kanan kalau dari sana lihat kiri dari sini lihat kanan Iya berarti kita beda persepsi bisa nggak bolongannya kok enggak pas coba hadap kanan malah enggak pas sepertinya begitu ya ini kurang lebih ini ya ya dan pertanyaannya sudah terjawab bagian manakah yang metal bukan atasnya bukan plastik pasti nah ini bawahnya 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 metal jadi ini tidak 100% logam atau metal ternyata hanya bawah kapalnya aja ya ini kopong kayaknya dalamnya karena suaranya sangat nyaring betul tapi bisa bisa dibuka enggak sepertinya sih masalahnya jadi saya enggak tahu harusnya sih bisa somewhere somewhere lainnya ada skrupnya jadi logikanya dia bisa dibongkar dengan tujuannya kita bongkar ini buat apa ya enggak ke kali aja ada apa ada harta karunnya mobil-mobil di dalam mobil-mobil nggak ada di dalam sini adanya di YouTube channel Anda Oh iya mobil-mobil ini jangan lupa subscribe ya jadi ini adalah Chinese Liaoning aircraft carrier ya nanti akan kita pasang detailnya dikit-dikit tipis-tipis dan ini tulisan ini tentara awak kapalnya ternyata ini bukan stiker atau watermark jadi ceritanya itu awak kapalnya tentaranya itu baris ya membentuk tulisan sedemikian rupa sedemikian rupa ini nah ini di replikanya juga dapat nah supaya enggak susah-susah kita tinggal taruh aja gini ya tidak dilem ya jangan dilem ya karena ini bukan bukan untuk dilem jadi hanya untuk pajangan untuk miru kalau misalnya pasukan kelasnya sedang baris itu nanti akan seperti ini bentuknya jadi yang ini jangan dilem ini bukan stiker ternyata salah ini bukan bukan salah saya maksudnya ya dan ini part-partnya untuk ini ada bisa lihat di detail betul masuk pesawat ada pesawatnya ukuran kecil karena 1 banding 700 nah kalau anda mau yang besar ini juga ada nah kalau ini beda ini bukan force of hailer ini adalah hobi master hobi master ini adalah daikes pesawat tempur F-14 Tomcat nah ini kalau ini agak gede karena skalanya 1 banding 72 kalau 1 banding 72 2 kebesaran ini ada lagi ini lebih kecil nah ini juga banding 172 cuman lebih kecil karena pesawatnya mungkin lebih kecilnya yang jelas fighting Falcon ya ini nanti awas berikutnya lah menyusul lah soalnya kita kalau force of hailer juga ada helikopter ini China juga ada ini kita juga punya wongateng ini ya ini ini nanti kita bahas episode berikutnya Iya yang ini kita tampilkan kapal perang dulu tuh kenapa tiba-tiba kita menampilkan kapal perang kenapa karena saya ingin perang di laut perang di laut lawan siapa Pak enggak ada seneng aja seneng aja main perang-perangan ya oke nah Tony stak mo Tony stak pedagang senjata oh ya jadi stay tune terus jangan kemana-mana tetap di YouTube channel multitoys Indonesia selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!